Selamat malam semuanya, bagaimana semuanya? Saya harap semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Selamat malam semuanya, kita sudah di meeting ketujuh ya, karena kelas online ini tidak begitu kerasa ya. Saya harap kita bisa bertemu lagi di offline kelas setelah pandemi ini atau setidaknya setelah PSBB ini ya. Karena belajar bahasa inggris memang harus just, we have to do it. I have to correct it directly, saya harus membenarkan, saya harus testify whether you understand or not. Oke, videoannya further due, kita bahas tentang direction hari ini. Oke, giving direction or giving the information about the position of things or the location of things, kita akan melaksanakan itu hari ini. So, this is also the part of asking and giving information yang sebelumnya kita sudah bahas ya. But it's more specific about telling the position or location of things. Atau lebih fokus ke posisi atau letak atau lokasi dari suatu benda. Oke, ketika ada orang menanya misalnya, where is the toilet? Or where is the loo? Loo itu adalah bahasa inggris British untuk toilet ya. So, you can show the position of the toilet or can giving direction. Karena kita fokus dulu ke showing positionnya ya. Let's say for example. The loo is next to the kitchen. Next to the kitchen besides stairs. Oke, jadi ada toilet itu berada di sebelahnya dapur. And then berada di sebelah sampingnya tangga. Oke, that's how we telling about a position. Jadi gitu caranya kita untuk menunjukkan posisi suatu tempat. Oke, ketika kita ingin memberi tahu informasi tentang suatu tempat. Atau letak suatu benda, sorry. I mean benda atau tempat bisa juga. So, kita akan menggunakan prepositions. Prepositions disini adalah contohnya at, between, in, behind, under, on, in. Near, in front of, next to, at home, at school, at work, at theater, at cinema, at zoo. Nah, itu spesifik ya ke at-nya. So, basically, silahkan lihat contoh berikut. At digunakan untuk menyatakan posisi letak suatu benda di certain posisi yang precise gitu. Jadi, letak benda itu berada di tempat yang sudah pasti. Oke, contohnya. It's at the door atau at home. So, let's say for example. Jerry is standing at the door. Jerry is standing at the door. Oke. Selanjutnya. It's between. It's between. Ada dua benda yang berada di sebelahnya dari benda yang kita acu. So, contohnya. Jerry is standing between two pillars. Oke. This one is two pillars. And the next one is in. In itu di dalam ya. Jerry is in the telephone box. It's under. Under itu di bawah ya. So, Jerry is under the table. Or on. Nah, Jerry is on the table. Jadi, bedanya on dan above itu adalah kalau on itu dia menempel. Nah, letaknya menempel. Kalau above. Dia di atasnya. Mungkin saja melayang. Atau it's just above it. Oke. And. Going to the next one. So. Kita latihan. Kita akan latihan ya. Dengan gambar kamar ini. So. I want you to find out. Where is the cop? Where is the cop? Kira-kira yang mana piala? It might be this one. Oke. So. This is the cop. Okay. The cop is. On. On. Cabinet. Or on the rack. You can be sad as well. And the next one. Where is the poster? This is the poster. poster. So. The poster is on. The wall. The wall. Very good. Where is the toy box? Nah. Toy box nya ini di bawah ini. So. The toy box is under the table. Where are the pens? Nah. These are the pens. Okay. The pen. The pen. Are on. The cabinets. Or the pens. Are on. The. Uh. Closet. And then. Where is the teddy bear? Teddy bear is. Is. Near. Okay. Or. Close to. The. Carpet. Or. Next to night line. Bisa ya. Tergantung dari acuannya. Dari mana kalian mengacu benda tersebut. Okay. The next. Room. It's. Where are the peppers? These are the peppers. So. The pepper is on the. Carpet. Very good. The next one. Where are the sticky notes? These are sticky notes. The sticky notes is on. Apa namanya? Board. Okay. It's a note board. Or bulletin board namanya. Okay. Where is the fan? Nah. The fan. Nah. Tapi ini ujungnya ke bawah ya. It's. Near. The. Bat. Okay. Or. Next to. Laptop. And then. The next question is. Where is the laptop? Laptop is on. The. Bat. Or. Next to the fan. Okay. That. That. That was the. Explanations. So. Tugas kalian adalah. Membuat. Room vlog. What is room vlog? Itu adalah. Seperti. Room tour. Atau. House tour. Jadi kalian. Membuat. Room tour. Atau. House tour. Jadi. Videonya. Kalian rekam. Dengan menggunakan kamera depan. Jadi. Sambil. Selfie. Video. Kalian. Sambil. Menjelaskan. Tentang. Apa yang ada di sekitar kalian. Satu. Opsinya adalah. Room tour. Jadi. Room tour. Kalian. Mendeskripsikan. Tentang. House tour. Juga boleh. So. Ada minimal. Benda. Yang harus kalian deskripsikan. Minimal. Ada lima benda. Yang harus kalian deskripsikan. Letak. Posisinya. Atau. Lokasinya. Misalnya. Contohnya. Ketika kalian selfie. Kalian. Ingin menunjukkan. Bahwa. Ada television. Oke. Televisinya. Misalnya. Menempel. Di dinding. So. The television. Is. On the. Wall. Jadi. Kayak gitu. So. That's all. The class today. Have a great day for all of you. See ya.